selamat menikmati dari Pak Hans ini ya pertanyaannya kan tadi dikatakan Yesus melanggar hukum agama Yesus melanggar hukum agama benarkah ya kalau kita jawab bisa kata-katakan benar tapi dari pihak siapa dengan dari pihak siapa itu adalah dari pihaknya orang Parisi ya itu yang membuat mereka marah bahkan hendak membunuh Yesus karena itu dalam pihak mereka itu benar dan kebenaran mereka itu tidak sembarangan itu mereka melakukan penelitian ya kan mereka gak sembarangan ngomong penelitiannya apa ya hukum Taurat tadi dikeluaran yang sudah dibaca tadi ya nah dasarnya karena memang ya yang sudah didetapkan oleh Tuhan hari peristirahatan hari sabat mereka pegang itu turun-temurun sampai hari ini bahkan di Indonesia yang juga yang mengaku Kristen ada-ada adven menggunakan tetap di hari hari Sabtu kan di hari Sabtu nah nah Yesus melakukan kegiatan aktivitas bahkan merid-meridnya di hari sabat dianggap itu melanggar ya melanggar ya melanggar hari sabat hari sabat nah nah karena Yesus dengan murid-meridnya dianggap melanggar nah ini buat mereka ya sangat marah kalau ada undang-undang seperti Indonesia pada saat itu mungkin sudah masuk penjara Yesus itu dengan murid-muridnya masuk baris krim langsung ya sebab pada saat itu tidak ada baris krim jadi gak ditangkap Yesusnya dan murid-muridnya kalau gak dijebloskan gitu ya zaman seperti sekarang kan nah itu lebih berat lagi sebenarnya itu ya dibandingkan dengan KC ya kan KC itu iya lebih berat loh apa yang dilakukan oleh murid-muridnya yang dilakukan oleh Yesus itu lebih berat daripada yang dikatakan oleh Mata Betul ya nah jadi itu nah Yesus disini benar-benar melanggar dalam pemahaman mereka tapi dalam pemahaman Yesus dalam pemahaman kita yang sudah percaya kepada Yesus Yesus tidak melanggar Pak Dolph Pak Dolph ya saya saya tambahin sedikit ya sebetulnya Yesus itu sama dengan situasi sekarang dia dia sendiri sebetulnya akhirnya ditangkap Pak akhirnya ditangkap juga karena pasalnya adalah menistakan agama ya pasalnya sudah ada itu makanya mereka bisa membawa ke Pontius Pilatus semuanya karena dasarnya itu menistakan agama mereka menghujat Allah gitu ya kan nah jadi sebetulnya saya pikir-pikir sama Pak Dolph ya dulu dengan kita ini sekarang ini bedanya juga ya cuman karena kita manusia aja kalau dulu kan Yesus tapi yang wujudnya sebagai manusia Tuhan sebagai manusia tetapi perilakunya itu saya pikir hampir sama Pak jadi pasalnya sudah ada tuh Pak kalau kalau mereka buat begitu ya akhirnya mereka Yesus juga bisa dipenjara ditangkap ya akhirnya akhirnya difonis difonis mati kan gitu ya thank you Pak ya betul Pak itu puncaknya Pak ya tadi di saat peristiwa ini kan Yesus masih belum ya diperlakukan yang demikian tapi baru rencana rencana mau dibunuh Yesus mau dibunuh oleh orang Parisi pada saat itu ya dengan kebencian dan dianggap melanggar itu ya tapi nanti ada lagi banyak hal lagi yang dilakukan oleh Yesus yang berseberangan dengan pemahaman mereka orang Parisi yang ditawarkan ya itu nah nah itu jadi ada lagi macam-macam lah yang dilakukan oleh Yesus yang dianggap di pasal-pasal sembilan aja sudah banyak yang dilakukan di Ahli Taurat Ahli Taurat pun marah orang Parisi pun marah dan yang lain sebagainya puncaknya ya apa yang dikatakan oleh Bapak tadi Pak Irwan eksekusi ya eksekusi ya eksekusi sekalipun itu memang apa ya rencana Tuhan ya dalam penggenapan misi Bapak ya misi Bapak nah mereka lakukan itu ya lakukan mereka sadar atau tidak mereka lakukan itu itu mereka sedang melakukan misi Bapak bahwa Yesus harus sampai di kayu salib dia harus ekusi mati dan bangkit di hari yang ketiga ya itu itu betul jadi memang ditangkap Yesus hanya bedanya tidak dimasukkan ke penjara seperti Petrus Paulus kan dimasukkan ke penjara kan ya nah penjara kalau Yesus langsung ditangkap dianiainya disiksa diludahi ya macam-macam sampai bawa kayu salib sendiri sampai ke bukit Golgota ya diperlakukan lagi disana dengan yang luar biasa layaknya penjahat ya kan gitu ya nah itulah hukuman yang diterima oleh oleh Yesus yang karena dianggap itu yaitu melanggar hukum agama yang berlaku hukum agama orang Yahudi dan gitu ya oke bahkan ketika dikatakan dirinya Tuhan itu juga dianggap pelesehan oleh mereka akulah Tuhan yang dibuatkan oleh Yesaya akulah Tuhan yang ada di depanmu ini kan gitu dianggap pelesehan bahkan dikatakan sebelum Abraham ada aku telah ada tanpa marah lagi mereka memulai baris dengan belesehan juga ya penistaan dia enggak penistaan itu ya tapi luar biasa Yesus Yesus itu ya tetap mengasihi mereka nah inilah contoh bagi kita umat Kristen ya sejahat apapun orang memperlakukan orang Kristen sejahat apapun perlakuan kepada Muhammad Katsi oleh Napoleon jangan kita pernah benci Napoleon kita harus doakan dia ampuni dia biarlah Tuhan yang berperkara kita enggak boleh hakimi dia ya kan biar saya percayalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengusik hambaku maka Tuhan akan berparah karena dalam kehidupannya berperkara itu bisa dua hal perkara kemungkinan dia diolah-olah peristiwa itu dia sadar dia bertobat mengenal Tuhan tapi perkara yang kedua adalah yang sudah sering terjadi dikenapi dengan ucapannya Ahok itu sudah berapa orang akhirnya mereka tidak seharusnya takut dengan hal itu ya jadi dikenapi perkataan Ahok bahwa kalian bukan memfitnah saya kalian bukan musuhi Tuhan saya maka Tuhan saya akan membela saya dan ingat terjadilah sudah berapa banyak akhirnya apa binasa mati kan gitu sebab tiba-tiba sakit teras tiba-tiba kecelakaan dan yang lain sebagainya sudah nah barangkali juga nanti akan bisa terjadi seperti ini buat Iljet ini kalau dia tidak berkobat ya dia tidak panjang umur ya hanya dua itu cuma kita doakan biarlah Tuhan yang berperkara dalam hidupnya ya baik baik terima kasih Pak Irwan sekarang Pak Hans sudah Pak sudah siap Pak penuh nambah ya nambahin itu aja tadi seperti yang Pak Adolf bilang kejadian dulu itu memang terjadi sekarang kalau dulu aja seperti tadi Pak Adolf katakan Yesus mengaku dirinya Tuhan aja para pemuka agama itu marah menista sekarang pun terjadi itu ada ada yang mengaku Nabi ke-26 aja mereka sudah marah besar dan dikejar-kejar dia bilang menista juga jadi itu terjadi juga sekarang memang benar jadi pengenapan sekarang segala hal yang terjadi sekarang ini refleksi daripada dulu ya seperti yang Tuhan Yesus melakukan dulu jadi jadi sebetulnya Tuhan Yesus memang dia tidak melanggar agama sebetulnya kalau dibilang melanggar agama bisa iya seperti pandangan bagi mereka yang fanatik dengan agamanya tapi sebetulnya memang Tuhan Yesus datang bukan membawa agama bukan membawa agama dan bukan membuat agama Tuhan Yesus Kristus itu datang yang sepengetahuan saya bahwa Tuhan Yesus datang itu adalah dia membawa keselamatan untuk umat manusia dia membawa misi misi penyelamatan untuk umat manusia jadi dia Tuhan Yesus itu sebetulnya tidak mengajarkan suatu bentuk doktrin agama tidak tidak dan juga dia tidak menentang agama-agama lain tapi dia membawa kebenaran dan dia mengajarkan apa yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak di surga jadi memang dia melakukan apa yang seperti Bapak tendaki yaitu penyelamatan membawa memberikan kasihkan dunia buat kita keselamatan itu jadi dia berkorban menebus mewakili kita untuk menebus dosa-dosa umat manusia ini di dunia ini jadi itu emisi utamanya jadi kalau masalah yang benturan dengan agama ini ya itu relatif ya seperti tadi Pak Adolf katakan menggunar seperti sesuai dengan pandangan mereka aja jadi relatif bagian fanatik dengan agamanya dianggap Yesus melanggar tapi di sisi kita kita yang tidak 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 berpegangan teguh pada agama kita tetap berpegang berpegang kepada hidup kita mengandalkan Tuhan Yesus kita tidak akan berpegang pada agama karena agama itu hanyalah aturan-aturan dan doktrin-doktrin yang dibuat oleh manusia yang manusia buat untuk menyatukan umat Kristiani misalnya atau menyatukan umat muslim untuk menyatukan umat Buddha supaya menjadi satu mereka sebutlah identitas mereka dengan mengatakan agama A agama B itu jadi Tuhan Yesus sendiri tidak tidak mau mengkotak-kotakan manusia seperti itu karena Tuhan datang untuk seluruh umat manusia siapapun itu jadi manusianya sendiri yang belum mengenal keselamatan itu mereka ya mereka berpatokan pada agama mereka fanatik begitu ada hal-hal yang bertentangan yang Tuhan Yesus lakukan ataupun katakan tidak sesuai dengan pandangan agama mereka dianggap Tuhan Yesus itu melanggar yang sebetulnya Tuhan tidak melanggar agama mereka Tuhan tidak menentang agama mereka tapi Tuhan tapi Tuhan hanya mengabarkan kabar baik membawa misi penyelamatan itu kepada umat manusia kira-kira sedikit itu saja Pak Adolf yang pandangan dari saya terima kasih baik terima kasih Pak Ian ya betul sekali jadi yang kita bisa melihat disini Yesus tidak Pak Hans Pak Getul sorry Pak Hans bukan Pak Ian sorry Pak Hans ya Yesus itu tidak pernah melanggar agama karena agama itu adalah yang mendirikan adalah manusia ya manusia ya jadi agama atau agama tidak kacau kan gitu supaya tidak kacau didirikan agama bahkan ada lagi orang yang lebih ekstrim ya siapa sih pendiri agama ya pendiri agama itu ada yang mengatakan mengatakan dengan berani ekstrim sekali yang mendirikan agama itu setan ya gitu it please gitu ada benarnya ada benarnya dalam arti ini ya karena setiap agama sekarang kecuali agama Kristen dalam arti orang Kristen yang sungguh-sungguh ya semuanya menolak menolak dari kehadiran Tuhan di dalam bentuk manusia dalam pribadi Yesus Kristus coba agama mana yang menerima hal itu padahal di agama-agama tertentu Buddha Hindu juga kan mengakui juga penjelmaan-penjelmaan ya melalui dewa-dewa itu kan tapi ketika Yesus tidak diakui kan gitu heran juga kan gitu ya nah itu nah itu memang betul jadi ada yang ekstrim seperti itu ya ya ada ya maka apa terdasarnya karena menolak menolak kebenaran sesungguhnya tapi dari sisi apa manusia yang mendirikan agama dan pemeluk agama mengakui semua bahwa agama itu adalah baik gitu ya dan mengajarkan kebaikan dan tidak ada mengajarkan kebencian gitu ya sekalipun mungkin dalam kenyataannya ya dalam kehidupan sehari-hari kan ya lebih banyak yang kita temukan justru banyak yang menjadi kebencian juga kan kepada agama lain yang bukan agamanya ya agamanya nah itu jadi ada tetap hukum-hukum yang baik tetapi ada juga yang kita lihat mereka hukum ya hukum agama yang menerapkan kekejaman gitu ya kekejamannya dimana merasa ada dalam kebenaran tetapi bertindak tidak benar gitu nah itu yang ada bertindak tidak benar dimana ketidakbenarnya itu ya itu tadi Pak Irwan bilang gak ada kasih yang tidak ada kasih ya tidak ada kasih gitu kan jadi lebih mengutamakan aturan itu seolah-olah aturan itulah yang membuat orang masuk sorga ya kan aturan itulah yang menjadi jalan untuk orang masuk sorga itu aturan itu maka aturan itu harus dilakukan dikerjakan inilah usaha manusia ya ini pekerjaan manusia rata-rata mungkin semua agama dikatakan itu yang melakukan aturan itu yang harus kerjaan dilakukan nah nah itu sehingga menolak namanya kasih karunia ya kan kasih karunia yang Tuhan berikan gitu ya ya iman yang Tuhan karuniakan nah itu akhirnya menolak itu jadi itu jadi inilah yang menjadi penghalang penghambat kadang-kadang seperti gini ya ya ini sebenarnya keinginan seperti keinginannya ya Paulus kepada orang-orang Parisiali Taurat ataupun Israel kan keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan nah ini juga keinginan dan doa kita ya sebenarnya ya keinginan saya gini kadang-kadang berdua Tuhan utuskan mereka yang orang yang sudah dua pribadi saja diutuskan dunia ini satu adalah mereka yang sudah pertemuan-pertemuan kepada Yesus sekarang ada di sorga lalu yang kedua ya mereka yang menolak Yesus sekarang ada di neraka dua-duanya diutus ke dunia gitu ya memberitakan gitu nah yang merasa diri benar karena sudah membunuh diri langsung masuk sorga ya disambut oleh bidadari sekarang kan menyesal itu kalau kita melihat dari kebenaran iman Kristen ya sangat menyesal ternyata saya ada di jalan yang keliru nah dia datang sampaikan itu ya salah itu ajaran itu saya ini neraka sekarang lalu yang benar ini Yesus yang benar saya sudah disuruh tapi kan tidak seperti itu itu hanya satu yang sudah meninggal itu suruh hadir di mereka itu tidak akan pernah mungkin ya tidak ada lagi itu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu kan Alkitab tidak akan pernah lagi orang mati datang ke dunia ini ya tidak akan pernah karena seperti ya Pak Ayub berkatakan seperti uap yang menghilang ya menghilang lenyap tidak ada lagi datang ke bumi yang ada di bumi itu justru sekarang meroroh jahat iblis setan itu yang yang bekerja ya baik terima kasih ada lagi ada lagi yang mau tambahan mungkin ya silahkan Pak si Napoleon itu pansos saja ya baru muncul jadi kemarin-kemarin tidak ada sekarang baru muncul jadi untuk pansos saja dia kemudian ini saya baru di telegram di grup telegram jika Tuhanmu mengajarkan kejahatan dan menyakiti sesamamu tinggalkan saja mungkin dia bukan Tuhan tapi hantu dari Didit Yuli ya youtuber Didit Yuli itu lebih keras lagi itu luar biasa makanya heran lah ya orang yang punya pendidikan ya berhira punya pemahaman seperti itu itu luar biasa itu nah itu harusnya udah lah gak usah lihat dari agama tapi dari kemanusiaan masa si Tuhan mengajarkan kejahatan mengenai orang sekalipun bukan satu agama dengan dia Tuhan yang mana hati nuraninya seperti apa mengenai lalu kasih kotoran manusia lagi itu luar biasa Tuhan lah mengampuni jadi itu tidak secara akal manusia ini sangat-sangat tidak manusiawi lah itu ya oke baik oke kalau tidak ada mungkin saya bagaimana saya bisa kasih kesimpulan berarti ya tutup-tutup ya lanjut silahkan oke sebentar saya tidak banyak power pointnya Pak Ilia hanya ada 15 ya sebentar ya saya akan khususnya bacakan tadi secara singkat saja ya sudah siapkan oke sudah muncul belum ya sudah ya sudah ya sudah sudah ada Pak Ayan sudah ya sudah di saya sudah bagus bagus keluar semua bagus sudah sudah ada 30 slide sudah disampaikan itu saya akan loncat-loncat jadi sabat itu itu sabat dalam arti istirahat sebenarnya istirahat atau berhenti dari bekerja itu dalam bahasa berani ya jadi istirahat setiap hari sabtu ya hari sabtu dalam yudaismi ya dalam agama yudaismi nah kita kan bukan agama yudaismi kan gitu ya ya kemudian di hari sabat dirayakan dari saat sebelum matahari terbenam pada hari jumat sebenarnya hari jumat tiba sore hari malam hari menjelang hari sabtu itu makanya disebut dengan hari sabat ya hari sabat oke kalau kita kembali kepada tuduhan tadi ya tuduhannya sekarang begini nih tadi yang disampaikan oleh pak yang juga ini pak pak irwan maksudnya apa sih tujuan peraturan itu tujuan peraturan itu sebenarnya supaya bisa beristirahat ini beristirahat itu tujuannya ya beristirahat ya supaya bebas sebenarnya supaya bebas dari hal-hal yang duniawi sebenarnya hal-hal yang duniawi lalu lebih berkonsentrasi kepada Tuhan gitu nah tadi yang dilakukan oleh murid-murid Yesus terutama yang dilakukan oleh Yesus itu itu bukan hal duniawi ini berhubungan dengan kemanusiaan ya ya kemanusiaan bahwa orang yang sakit perlu ditolong apapun dimanapun dalam hari ada di hari apapun dalam situasi apapun perlu ditolong itu kemanusiaan kalau sekarang berbicara tentang kasih kemanusiaan ya itu nah ini jadi tidak bertentangan dengan hari sabat tidak bertentangan sama sekali kan dan bertentangan gitu ya karena itu bukan perkara dunia jadi itu ya ya jadi kita perhatikan disini orang-orang parisi membuat peraturan di hari sabat ya dengan ada 39 larangan ya hal-hal yang tidak boleh dilakukan banyak sekali di keletak keluaran ya keluaran yang diantaranya mereka beranggapan bahwa memetik gandum atau menuai mengisar gandum di tangan mengirik memisahkan gandum dari kulit menampi seluruh proses itu menyiapkan makanan ya mereka anggap ini semuanya ini ya dilakukan kalau di hari hari sabat melanggar semua nah kalau ini benar-benar dilakukan oleh mereka ya gak usah makan sekalian gak usah minum sekalian ya kan gitu bisa gak kan gitu ya nah nah ini nah jadi karena ini mereka menganggap jadi ketika murid-murid melakukan itu ya dianggap murid-murid ini melanggar peraturan hari sabat itu buat mereka marah ya ya marah ya jadi kalau kita perhatikan ya makanya Yesus jawaban Yesus itu sangat tepat sekali ya di ayat 3 dan keempat ini nah kita perhatikan ya di ayat 3 4 nanti ada juga dibandingkan di 1 Samuel 21-36 peralui itu hanya untuk iman katanya keluaran 29-34 dan dilanjut imamat juga tetapi daud dan pengikut-pengikutnya makan makanannya karena mereka lapar dan hal itu tidak pernah dianggap sebagai suatu dosa kesalahan ketika di ini terjadi hal itu mereka lakukan juga itu dari sabat tapi itu tidak anggap menjadi suatu pelanggaran ya kesimpulannya kebutuhan manusia itu lebih penting daripada peraturan ini dia ya jadi kebutuhan manusia itu lebih penting daripada peraturan-peraturan ibadah peraturan ibadah perlu gak perlu tapi jangan karena peraturan ibadah itu kebutuhan manusia gak diperhatikan di gereja-gereja sekarang begitu ya ada juga ya kan gitu ya ya peraturan ditejapkan di gereja tapi gak tahu itu orang yang datang itu sedang sakit-sakitan lagi dalam penderitaan dalam kesusahan gak peduli ya gak peduli kan gitu ya maksudnya gereja itu harus selalu menekankan ada namanya bukan hanya koinonia tapi juga harus ada diakonia ya pedulian kepedulian gitu ya ya kepada jemaat peduli lihat kehidupan yang sesungguhnya belum tentu di gereja dia haleluya di luar bukan haleluya ya gitu ya kenyataan hidupnya tidak seperti itu nah mengapa karena dunia karena kedagingan karena setan dan yang lain sebagainya nah ini yang harus kita perhatikan jadi ya pada saat murid-muridnya Yesus ya pada saat murid-muridnya Yesus juga lapar sehingga mereka melanggar peraturan sahabat masa murid-muridnya lagi lapar lalu tidak boleh makan nah kalau mereka mau makan ya harus petik dong gantung gitu jadi kebutuhan itu ya kebutuhan nah jadi ini ini kita bisa lihat jawabannya Yesus juga ada dibandingkan misalnya di Markus 2 25-26 ya nah jawabannya kepada mereka kepada siapa ini Parisia Wali Taurat belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud berarti zamannya nenek moyang mereka ini ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan bagaimana ia masuk ke rumah Allah masuk ke rumah Allah ya waktu Habiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya nah itu dia nah itu diingatkan oleh Yesus peraturanmu ini kamu gak mengerti sendiri ya padahal dulu zamannya Daud itu sudah melakukan sebabnya apakah itu dosa apakah itu salah pengikut-pengikutnya melakukan itu makan roti yang mengelola roti makan roti pada saat hari sabat nah itu teguran sebenarnya Yesus marah yang marah kepada mereka yang menganggap Yesus melakukan pelanggaran kalau kita perhentikan hati-hati yang kelima ada kata melanggar yang melanggar disini Yesus menganggap memakai kata ini karena yang menyesuaikan diri dengan apa jalan pemikiran orang parisi bukan berarti dia melanggar enggak tapi yang mengikuti jalan pemikiran mereka ya bahwa pekerjaan imam-imam pada hari sabat ya ada menyalakan api untuk misbah nah itu itu salah menyembeli binatang melangkat binatang ke mesbah dan sebagainya mereka lakukan itu di hari sabat lalu apa bedanya dengan yang lakukan oleh murid-murid tadi nah ini Yesus sangat tegas mengajarkan kepada mereka maka kita perhatikan disini jelas bahwa pada hari sabat kita boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah seperti pelayanan ini bukan pelanggaran terhadap hukum sabat tidak maka ini penting baik Allah lebih besar daripada sabat di ayat kelima baik Allah itu lebih besar daripada sabat kalau sekarang Yesus lebih besar daripada baik Allah Yesus lebih besar daripada Allah makanya kita mengikuti ibadah hari minggu berdasarkan hari kemenangan kebangkitan kristus di hari minggu yang kita akhirnya kita terima dalam arti hari sabat itu bukan hari sabat hari minggunya dalam arti hari minggu itu sebenarnya tetap hari pertama hari pertama nah disitulah kemenangan Yesus itulah yang kita ikuti karena apa karena Yesus yang yang kita imani yang adalah Tuhan sudah mati dan bangkit di hari itu dan ini dasar iman kita ini dasar iman kita maka di hari minggu itu kita menjadi tempat waktu kita untuk beribadah maksudnya waktu kita beribadah jadi singkatnya jadi Yesus jauh lebih besar daripada hari sabat kalau baik Allah saja menuntut supaya peraturan apalagi Yesus menuntut apa bukan peraturan menuntut apa kemanusiaan kasih bukan peraturan ya bukan peraturan nah jadi kalau di dunia ini kan banyakkan peraturan ya peraturan oke jadi saya buat singkat disini ini mengecam orang-orang Parisi karena mereka menekankan yang kurang penting nah itu sebenarnya yang tekankan mereka itu kurang penting itu yang kurang penting tapi mengabaikan yang penting mana yang kurang penting tadi itu yang ditegur murid-muridnya dan rumis melakukan apa sakit menyembuhkan sakit di hari sabat itu sebenarnya yang penting tapi itu kurang penting tapi mengabaikan yang sangat penting siapa itu yang sangat penting Menyelamatkan Orang itu Murid perlu makan Orang sakit itu perlu kesembuhan Ini itu penting Penyelamatan itu yang sangat penting Ya, penyelamatan itu sangat penting Artinya, sahabat diberikan Untuk apa? Sebenarnya itu kebahagiaan manusia Karena itu Jangan menjadikan manusia jadi hari Budaknya hari sahabat, jangan diperbudak Hari sahabat, justru hari sahabat itu Membuat kita happy Bahagia Senang Oke, jadi ini Saya langsung saja Yang terakhir, puncaknya Di ayat yang ke 14 13-14 Disini dikatakan begini Yesus menyembuhkan Orang itu pada hari sahabat Jadi, Yesus tidak Kompromis sama sekali, Yesus tidak mau menunda Karena penundaan jelas Itu merupakan kompromis, berarti kalau ditunda Berarti dia setuju dengan orang Parisi pada saat itu Ya, itu ya Mengikuti Ikut kemauannya orang Parisi Gitu ya Nah, jadi orang Diperintah Sehingga dikatakan Orang itu diperintahkan Mengulurkan tangannya Ya, supaya Mengalami kesembuhan Tapi orang itu Tapi orang itu mau melakukan perintah Tuhan Orang itu loh Yang ada di baik alat tadi itu Di baik ibadat itu Melakukannya Berarti dia Mengikuti siapa? Mengikuti Yesus Bukan mengikuti orang Parisi Ya Ya, pada saat itu mungkin dia ada rasa ketakutan itu kepada orang Parisi Kenapa? Karena dia udah tau aturan itu Aturan yang lakukan orang Parisi itu Tapi Dia lebih mengikuti Perintah dari Tuhan Yesus Mengikuti Maka terjadilah Kesembuhan Di hari sabat itu Ya, menurut sabat Kalau dia mengikuti kata orang Parisi Ya, bukan kata perintah dari Yesus Maka Ya, mungkin tidak mungkin terjadi Ya Apa yang terjadi? Mereka marah Setelah dilakukan Yesus ini Benar-benar melakukan Pelanggaran ini Mereka marah Mereka keluar Mereka berkelemputan dengan ingin membunuh Yesus Bahkan bergabung dengan Horohai Rodion Untuk membunuh Yesus Jadi ini mereka melakukan sesuatu yang Menurut mereka benar Ya Menurut yang dilakukan Yesus itu salah Ya, apalagi menantang Dikatakan Yesus melantang tradisi Yang sudah ratusan tahun Itu besar resikonya Ketika malah melanggar hal itu Nah ini Penerapannya buat kita apa? Maukah kita berani kah kita mengambil resiko? Ya, seperti itu Ya Lebih suka hidup aman Aman karena mengikuti aturan Supaya ikut aturan kita aman Sebenarnya itu Tidak ada dalam ketidakbenaran Jadi membuarkan semua ketidakbenaran berjalan terus Artinya kita kompromi Tidak Ya tidak Apapun taruhannya Apapun resikonya Berapapun Yang harus kita bayar Untuk hal itu Tentu Kita Harus tetap berdiri Atas kebenaran Di dalam Kristus Yesus Ya Nah dia Karena dia Penggenapan dari semua Hukum-hukum yang ada Ya Dan tidak ada hukum di dunia ini Seperti hukumnya Yesus Yesus telah punya hukum yang tertinggi Yaitu hukum kasih Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Ya dengan segenap jiwamu Nah hukum yang kedua Nah hukum yang kedua Kasihilah sesamamu manusia Seperti diri Nusen Sendiri Nah ini yang paling penting Untuk mengasihi Jadi bukan aturan Maka penutup Dia 1-11 ini menunjukkan bahwa Bahwa ikut Yesus Memang bebannya lebih ringan Daripada ikut orang-orang Parisi Ikut orang Parisi Itu berat Karena peraturan Berat karena peraturan Nah peraturan Nah peraturan ini Tidak akan pernah ada Melakukannya bisa dapat dengan sempurna Supaya dia Masuk surga Siapa bisa melakukan hukum Taurat Dengan sempurna Tidak satupun Justru karena itulah Yesus punya belas kasihan Tuhan punya belas kasihan Manusia dengan Mengutus anaknya Yesus Kristus Selatan ke dunia ini Ya supaya apa Beban kita menjadi ringan Karena ringan Ya karena apa Karena beban yang berat itu Karena hukum Taurat itu Peraturan itu Sudah ditanggukan kepada Yesus Ya Sehingga menjadi ringan Ya ringan Bagi kita Ya ringan bagi kita Tidak lagi Berpatokan berdasarkan Aturan-aturan Agama Ataupun aturan-aturan Dalam perjanjian Perjanjian lama Tidak lagi Atau peraturan-peraturan Hari Sabat Tidak Ya Tidak bukan berarti meniadakan Itu dasar Itu dasarnya Tidak mungkin ada Apa namanya Sesuatu Penggenapan Kalau tidak ada dasarnya Ya penggenapan dalam Yesus Karena sudah ada dasar Ya itu Itulah hal yang sangat penting Jadi artinya Mari Di hari Sabat Apapun bisa kita kerjakan Kita lakukan Ya lakukan Yang semuanya adalah Mempermuliakan nama Tuhan Dan memutamakan kepentingan Di atas kepentingan Yang itu Kasih Untuk memberikan kebutuhan Manusia Tanya gini Ada orang bilang gini Ada juga pernah saya dengar Kotbah ini terakhirlah ini ya Tutup ini Ada yang bilang gini Ada seorang pengkotbah Pernah saya dengar sendiri Langsung saya dengar Ya Di hari Minggu Apapun usahamu Pekerjaan Tutup Dari pagi Sampai Sore Ya Fokus Konsentrasi dengan Tuhan Beribadah hari Minggu Ada baiknya Ada positifnya Ya ada Tetapi Salahkah Salahkah misalnya Orang sudah ibadah Ya ibadah Dalam arti ibadah bersama ya Kalau ibadah Itu kan setiap hari Kita beribadah Ya Beribadah Bada pribadi Keluarga Ya Tapi ibadah bersama Dengan umat yang lain Ya di hari Minggu Misalnya Di hari Minggu Nah hari Ini menjadi penutup diskusi kita Di hari Minggu Misalnya Dia udah ibadah ini Di hari Minggu Pagi gitu Siangnya dia Ya buka salon Salonnya Ditutup salonnya Dari pagi Sampai Jam 12 Karena harus dia ibadah Lalu jam 1 Dia buka Karena hari Minggu kan rame Nah Ya Nah Minggu Jadi gimana Menurut kita Apakah itu suatu hal yang Hal yang salah Apakah dia memang harus berhenti Satu hari itu Yaitu Satu hari itu Dalam hari Minggu Tidak boleh melakukan itu Nah silahkan Diskusi terakhir Sekaligus penutup Ya Biasanya Pak Gemilia Itu cepat Nangkep tuh Ya Hari Minggu Boleh melakukan apapun Tapi harus tutup Utamakan ibadah dulu Gitu Kalau di kami ini Ada orang Batak itu Kalau Arisan itu Saya bilang Ibadah dulu Arisan belakangan Gak apa-apa Seperti itu sih Saya anggurkan Betul Orang Batak rata-rata itu Ada Arisan di hari apa Di Minggu keberapa Tapi banyak kan Arisan itu Ya Habis itu Arisan main kartu Gitu Ya betul ya Ya Oke Baik Silahkan Gimana Jadi boleh ya Tadi menurut Pak Elia Boleh aja Asalkan sudah Ibadah dulu Silahkan Boleh Pak Boleh Pans Kayaknya Pans tuh Kalau Menurut Kalau menurut Pandangan saya sih Seperti tadi Yang firman Sudah dipaparkan oleh Pak Tadi Pada firmanya Tadi saya Simak Bahwa Kalau Dia lakukan itu Tuhan Yesus Melakukan itu Bukan untuk duniawi Tapi Untuk kemanusiaan Nah Kalau kita lihat disini Kalau dia yang Dia buka salon Setelah Ibadah Itu gak apa-apa Karena Dia buka salon itu kan Dia cari untuk 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 Langsungan hidupnya Dia kan Untuk Jadi itu termasuk Kemanusiaan Seperti yang Dilakukan oleh Tuhan Yesus itu Jadi Dia tidak melakukan Untuk duniawi Beda Jadi Dia tetap Prioritaskan Untuk Tuhan Setelah itu Dia melakukan Untuk Menyambung hidupnya Buka salon Toh Mencari nafkah Jadi Dia bukannya Bukannya Untuk hal-hal yang duniawi Seperti Kalau Beda Kalau dia pergi Dugem Atau dia pergi Apa Apa Yang Men Inilah Pokoknya dia Bersenang-senang Ataupun dia Melakukan hal-hal Yang seharusnya Dia harus Diistirahat Tapi dia Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang Yang bukan Berhubungan Dengan manusiawi Jadi Berhubungan Dengan duniawi Nah itu hal-hal Yang mungkin Tidak Diperbolehkan Tapi Sejauh Dia Untuk Menafkahin hidup Seperti dia Buka bengkel Atau dia Tetap Bekerja untuk Mencari nafkah Karena memang Hari Minggu itu Justru yang Hari Dia untuk Mendapat Bekat Banyak Kalau hari-hari Lain sepi Itu Saya rasa Tuhan Tuhan juga Tidak Aku Tuhan Lebih Tuhan juga Ada toleransinya Juga Kalau itu hal-hal Begitu Jadi Kalau menurut saya Tidak Tidak masalah Tutup Tutup Apapun Tidak masalah Entah salon Entah bengkel Tutup Tuhan Pasti buka jalan Membuka Berkat Dari hari Senin Sampai Sabtu Hari Minggu Terus Untuk Tuhan Dari pagi Sampai sore Tidak boleh Nah itu Apakah demikian Anda pikir begitu Waduh Ini yang berbiasa Dan Memang Ini ada yang Mau ikuti Ada yang Mau ikuti Lalu dia berpikir Waduh Itu kan Itu hari Hari weekend Hari Minggu Tapi kependetan bilang Tidak boleh Nah Terus Mana ini Waduh Di hari Minggu itu Justru di hari-hari biasa Sepi Tapi bilang Mungkin di hari-hari Biasa Sepi Tapi Tuhan Bisa Lakukan Di hari Biasa Perkara besar Rame Serame Hari Minggu Nah Nah Luar biasa itu Kotbanya Ini Benaran Saya mengatakan Begini Ada kotba Seperti itu Jadi saya Tidak mengandah-adah Nah itu Luar biasa Gimana ketanggapan kita Terhadap kotba Kotba Seperti itu Sehingga Jemaat Jadi korban Ya Saya rasa Kalau Korban Seperti itu Hanya Itu Itu persepsi Persepsi Jadi Tuhan sendiri Mungkin tidak akan Memberikan sejarah Seperti itu Kamu hari Minggu Harus Sediakan waktu Buatku Dari pagi Sampai malam Kamu gak boleh Ngapain Harus bersekutu Denganku Dari pagi Sampai malam Selebihnya Nanti saya Akan buka jalan Tuhan Tuhan tidak pernah Memberikan sejarah Seperti itu Jadi Saya rasa Itu Hanya persepsi Pribadi Aja Mengatakan Seperti itu Yang penghutbah Itu Kira-kira itu Pak Adon Oke Baik Pak Pak Yan Pak Irwan Gimana Pak Irwan Sekaligus Ditutup dalam doa Pak Yan Saya serahkan Pak Yan Gimana Langsung aja Pengembiruan Nanti Pak Daniel Baru saya terakhir Oke Gue gak mau Mulai ke perusahaan Pak Sebelum Kekancok Harus minggu Iya Sebetulnya Saya melihatnya Begini Pak Iya Kalau Orang Melakukan Hukum Taurat Karena Sahabat itu kan Adanya Tertulis pada Hukum Taurat Awal Di awal Kalau gak salah Di keluarannya Nah Kalau itu Diterapkan Diaplikasikan Pada saat Sekarang ini Di dalam Kehidupan Saat ini Saya kira Bisa Bisa menjadi Masalah Kalau Kehidupan kita Saat ini Memang Aktivitas kita Ini Artinya Tidak 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 bisa Kita tinggalkan Dengan Hal-hal Pekerjaan Pekerjaan Yang memang Sangat Membutuhkan Kita Untuk Kita Lakukan Seperti Mencari Mata Pencarian Memang Apalagi Kalau saya Rasakan Kalau Seperti Saya sendiri Saya punya Usaha Salon Mobil Itu di Mal-mal Itu hari Minggu Jadi Ramenya Hari Minggu Kalau saya Tutup Hari Minggu Senin Sampai Jumat Sudah Sepi Sabtu Minggu Yang Rame Jadi Kalau Minggu Saya Tutup Ya Berarti Hampir Setiap Senin Semuanya Tidak Ada Ini Saya Melihat Kediri Saya Sendiri Saya Melihat Kediri Saya Sendiri Makanya Saya Beraturan Itu Kita Aplikasikan Di Kehidupan Di Jaman Yang Modern Seperti Ini Tentu Berbeda Situasi Ribuan Tahun Dengan Saat Ini Tentu Sangat Berbeda Begitu Dan Tidak Semua Peraturan Peraturan Itu Bisa Kita Terapkan Apalagi Bicara Hukum Taurat Nah Banyak Sekali Peraturan Peraturan Yang Yang Di Hukum Taurat Itu Yang Tuhan Yesus Sendiri Yang Melakukan Terobosan Sehingga Tidak Perlu Lagi Kita Lakukan Seperti Sunat Seperti Yang Lain-lainnya Begitu Itu Pengampunan Dosa Kalau dulu Kita harus Mempersembahkan Kambing Domba Yang Tidak Punya Paling Burung Terkukur Dan Sebagainya Kalau itu Masih Mau Dipakai Sekarang Tidak Mungkin Dan Berguji Tuhannya Yesus Turun Ke Dunia Dan Menyatakan Bahwa Dengan Percaya Dia Percaya Saja Kita Bisa Selamat Percaya Kepada Dia Jadi Memang Kalau Saya Perhatikan Pak Tidak Bisa Juga Kita Serta Merta Harus Melakukan Semua Yang Ditulis Di dalam Hukum Taurat Dan Aplikasinya Itu Dipaksakan Untuk Dilakukan Pada Zaman Sekarang Ini Ya Yang Bisa Melakukan Ya Monggo Silahkan Ya Saya Tidak Ngatakan Bahwa Oh Jangan Lakukan Saya Tidak Mengatakan Demikian Gitu Tapi Yang Tidak Bisa Melakukan Karena Memang Itu Kebutuhan Memang Itu Adalah Tanggung Jawab Ya Ya Saya Kira Itu Bukan Satu Hal Yang Berdosa Tidak Mungkin Tuhan Tuhan Anggap Kita Berdosa Dan Tidak Punya Iman Saya Kira Tidak Demikian Tuhan Mengerti Tuhan Kita Penuh Dengan Kasih Dia Juga Peduli Dia Tidak Mungkin Membiarkan Anak-anaknya Susah Juga Kalau Begitu Artinya Seperti itu Pandangan Saya Sekali lagi Ini Pandangan Saya Jadi Tidak Semuanya Harus Serta-metah Harus Diterapkan Dalam Kehidupan Zaman Yang Modern Seperti Ini Jadi Intinya Adalah Tuhan Memberkati Kita Bukan Tergantung Kepada Hari Betul Ya Di hari Apapun Tuhan Bisa Memberkati Kita Asalkan Kita Bekerja Dengan Tangan Kita Sediri Karena Bekerja Pun Kan Itu Adalah Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Segala Sesuatu Kita Lakukan Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Asalkan Segala Sesuatu Didasarkan Dengan Iman Kepada Tuhan Kan Gitu Ya Saya Setuju Pak Dengan Pak Pak Irwan Ya Silahkan Yang penting Sudah prioritas Tuhan Ibadah Dulu Kan Gitu Ya Ibadah Dan Dan Ketika kita Bekerja Buat Apapun Kan Itu Juga Bagian Dari Iman Langkah Iman Kita Untuk Apa Untuk Mempertahankan Hidup 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 Untuk Berkarya Bekerja Bagi Kristus Ya Gitu Jadi Bukan Makan Untuk Hidup Ya Hidup Untuk Makan Atau Makan Untuk Hidup Ya Jadi Saya Tambahin Lagi Pak Tuhan Tidak 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 Kita Harus Mengikuti Peraturan Peraturan Yang Ribet Ribet Gitu Makanya Saya Berang Tadi Yesus Dato Membawa Breakthrough Terobosan Ya Mungkin Peraturan Peraturan Melalui Taurat Itu Terlalu Terlalu Sulit Untuk Kita Kerjakan Gitu Makanya Yesus Hadir Ya Tuhan Tahu Kalau Kita Masih Berpegangan Dengan Taurat Mungkin Kita Tidak Akan Sanggup Mungkin Tidak Ada Yang Masuk Surga Kali Betul Tidak Ya Pak Ketua Betul Ya Mungkin Kita Tidak Ada Yang Masuk Surga Semuanya Pasti Tidak Ada Yang Mampu Sehingga Kasih Karunia Anugrah Kita Bisa Masuk Surga Begitu Ini Anugrah Loh Gitu Jadi Kalau Buat Saya Sebetulnya Apa Ya Di Amsal Tiga Ayat Dua Tiga Kali Yang Bagus Itu Dikatakan Bahwa Hai Anakku Janganlah Hidup Menurut Tingkah Laku Mereka Tahan Kakimu Jadi Janganlah Kita Hidup Pokoknya Istilahnya Jangan Serong Kiri Serong Kanan Kok Pasti Diberkati Ya Udah Itu Aja Gitu Kan Simple Sesimpel Itu Gitu Tuhan Tuh Gak Ribet Ribet Harus Ada Aturan Begini Begitu Gitu Kan Nah Ya Makanya Beda Beda Ya Kita Dengan Muslim Kalau Muslim Itu Dia Harus Sholat Menghadap Ini Aturan Ini Ada Lima Waktu Kalau Kita Kan Sudah Bebas Mau Jember Apa Kita Mau Berdoa Ya Kan Mau Menghadap Kanan Utara Selatan Kita Sorry Mohon maaf Kita Jungkir Balik Juga Tuhan Lihat Kita Berdoa Yang penting Hati Kok Begitu Nah Tidak Terikat Dengan Peraturan Peraturan Yang Seperti Itu Gitu Makanya Jadi Apa Ya Buat Saya Itu Sebetulnya Hukum Taurat Bukan Yang Gak Penting Penting Emang Itu Penting Itu Sejarah Di Hadirnya Manusia Di Muka Bumi Ini Dengan Tuntunan Allah Itu Sendiri Ya Sampai Yesus Datang Turun Ke dunia Itu Karena Betapa Pentingnya Manusia Itu Bagi Bagi Allah Allah Tidak Memandang Manusia Begitu Pentingnya Ngapain Allah Turun Ya Sudah Kirim Air Bah Selesai Air Bah Sesi Kedua Ya Kan Dulu Nu Sekarang Mungkin Ada Lagi Selesai Tapi Allah Itu Begitu Baik Allah Begitu Peduli Allah Begitu Sayang Sama Kita Makanya Yesus Itu Hadir Dan Yesus Datang Ke Dunia Itu Tidak Lagi Membawa Peraturan Peraturan Yang Menyusahkan Kita Gitu Nah Kalau Kita Hidup Dengan Peraturan Peraturan Begitu Jujur Saya Gak Akan Sanggup Saya Gak Sanggup Pak Gitu Ya Kan Nah Itu Pendapat Saya Si Pak Tinggal Kita Ikuti Mau Ikuti Siapa Mau Ikuti Parisi Aletaurat Atau Ikuti Yesus Ya Betul Ya Kalau Ikuti Orang Parisi Aletaurat Ya Sangat Berat Sekali Gak Tidak Pernah Sampai Kita Ya Sudah Dibuat Ringan Mengapa Karena Kasih Karuni Maka Ringan Dan Kita Ringan Karena Diberikan Kekuatan Untuk Mengirim Ikut Ya Luar Biasa Silahkan Pak Yan Pak Ketua Pak Daniel Silahkan Pak Daniel Ya Ya Memang Yang Bisa Melakukan Seperti Pak Abraham Tadi Sampaikan Ya Silahkan Yang Tidak Bisa Silahkan Dan Juga Mungkin Berkaitan Dengan Peraturan Gereja Masing-masing Ya 6 Kali Di Jam Ganjil Terima Yang Melayani Pagi Pagi Jam 7 9 11 Setelah Itu Masih Bisa Beraktifitas Jadi Yang Bisa Melakukan Silahkan Yang Tidak Bisa Juga Silahkan Kalau menurut Saya Seperti Itu Ya Artinya Pak 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 Jadi Orang Sudah Sudah Pelayanan Sudah Diatur Ya Kalau Dia Pagi Pelayanannya Dia Beraktifitas Bisa Siang-hari Sore Sorenya Bagi yang sore Aktifitasnya Tadi pagi Kan Gitu Ya Tinggal Itu Teknis Saja Sebenarnya Kan Gitu Ya Tetap Lakukan Pelayanan Baik Pelayan Penutup Silahkan Ya Oke Saya hanya Ketawa Kena di Group Pak Gemelia Haleluya Di 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 Selesai Kedengarannya Oke Ya Saya rasa Soal itu Si Sebenarnya Kembali Ke Ini Kerewasan Iman Hanya Memang Seharusnya Jangan Menjadi Ini Jangan Menjadi Sesuatu Contoh Misalnya Tidak Beribadah Hari itu Malah Seperti Merasa Berdosa Kepada Tuhan Ini Yang Salah Itu Itu Yang Salah Menurut Saya Seperti Tadi Pak Gemirwan Bilang Ya Memang Kalau Pagi Sudah Beribadah Dan Pak Adolf Sudah Sampaikan Juga Ya Kalau Memang Sorenya Tidak Ngapa Ngapain Gak Ada Jadwal Pelayanan Ya Kalau Ada Memang Janjian Untuk Pekerjaan Ya Silahkan Kalau Juga Lanjut Dengan Keluarga Ya Silahkan Dalam Arti Memang Ini Yang Tadi Saya Kembali Siapa Siapa Yang Membuat Rules Ini Gitu Sehingga Banyak Orang Yang Yang Punya Pemikiran Dalam Tanda Kutip Oh Iya Hari Minggu Itu Otomatis Tidak Boleh Begini Tidak Boleh Begitu Bahkan Malah Ini Yang Saya Katakan Bahwa Sebenarnya Kita Ikut Cara Tuhan Atau Kita Ikut Aturan Aturan Kembali Ke Parisi Lagi Gitu Nah Ini Yang Kembali Juga Yang Harus Ya Kita Sebagian Besar Disini Hamba Mbatuan Ya Dan Gembala Sidang Dalam Arti Bahwa Memang Ini Juga Harus Dimengerti Gitu Loh Ya Apalagi Pak Ketua Adolf Ya Berkanca Di Sinode Gitu Ya Ini Sebenarnya Aturan Itu Sebenarnya Kembali Kesana Gitu Loh Dalam Tanda Kutip Untuk Bisa Mengontrol Semua Itu Kan Kembali Kesana Ya Dan Dan Kalau Jangan Bahkan Karena Kita Bersikap Begitu Malah Kita Seolah Sepertinya Sedang Mencelah Diri Sendiri Sehingga Merasa Berdosa Di hadapan Tuhan Nah Sehingga Kita Tidak Kita Tidak Merasa Bahwa Saya Sudah Diselamatkan Gitu Nah Seperti Tadi Pak Gemirwan Bilang Mungkin Apa Ada Pekerjaan Saat Itu Ya Itu Baik-baik Saja Tapi Kembali Ketadi Gitu Kalau Kita Sudah Memang Di Hari Minggu Itu Sudah Memprioritaskan Tuhan Ya Saya Juga Sadar Bahwa Kalau Dia Sudah Memprioritaskan Tuhan Pasti Dia Akan Menyadari Apa Yang Dia Lakukan Selanjutnya Dalam Hari Itu Apakah Dia Mau Lanjut Kerjaan Tapi Nggak Damai Sejahtera Ya Stop Aja Dulu Kerjanya Aif Kesarnya Gitu Tapi Kalau Dia Damai Sejahtera Hari Itu Pengen Maksud saya Gini Jangan Nanti Kalau Tidak Juga Kerja Malah Menjadi Pemikirannya Malah Dihantui Lagi Rasa Bersalah Itu Maksudnya Jangan Sampai Seperti Itu Nah Itu Maksudnya Itu Kembali Kedewasaan Iman Tadi Tapi Kalau Memang Hari Itu Dia Memang Fokuskan Off Dulu Off Day Karena Memang Gini Saya Melihat Di Budaya Indonesia Memang Hari Minggu Itu Mereka Pengen Bersama Dengan Keluarga Itu Budaya Yang Saya Lihat Dan Biasanya Mereka Memang Memprioritaskan Apa yang namanya Kebersamaan Di Hari Minggu Itu Makanya Untuk Menegur Itu Mereka Memakai Kata-kata Jangan Ngapa-ngapain Hari Minggu Karena Memang Alasannya Hanya Untuk Bersama Itu Jadi Terlalu Parah Menegurnya Terlalu Parah Memang Harus Begitu Juga Karena Memang Anak Ini Bebalnya Begitu Jadi Harus Jawabannya Begitu Nah Itu Kadang Terbawa Sampai Nanti Anaknya Kuliah Di Luar Kota Ingat Hari Minggu Tidak Boleh Kerjakan Tugas Tidak Boleh Sebuah Kebudayaan Yang Menurut Saya Fatal Kalau Tidak Dewasa Iman Itu Malah Yang Mungkin Kita Harus Bahas Itu Adalah Itu Kemarin Ada Saya Lihat Pas Pas Simon Dia Bicara Ada Satu Channel Youtubenya Itu Dia Dipanggil Gara-gara Dia Dipanggil Gara-gara Pester Dia Ngaku Dirinya Pester Terus Dipanggil Amat Keprores Setempat Balik Papan Dia Memberi Jawaban Menurut Saya Jawabannya Itu Juga Sedikit Saya Tahu Mungkin Nanti Pak Ketua Aruf Juga Bisa Untuk Kita Bisa Memahami Aja Mungkin Nanti Bisa Dicek Video-video Youtubenya Dia Karena Dia Bicara Tentang Pester Sama Pendeta Ada Bedanya Katanya Saya Gak Tahu Nanti Gimana Bisa Juga Suatu Satu Kita Bahas Bedanya Apa Pastor Sama Pendeta Pendeta Karena Dia Memberi Penjelasan Itu Menurut Saya Ini Saya Tidak Menilai Tapi Perlu Kita Bahas Itu Didiskusikan Supaya Kita Ngerti Dan Tidak Tidak Melenceng Itu Suatu Saat Nanti Oke Itu Aja Pak Hans Ada Lagi Mungkin Cukup Ya Pak Saya Beritahu Kepada Ketua Bro Silahkan Pak Ya